Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube ketemu lagi bareng saya Kang yang Hidayah Channel posisi saya saat ini sedang berada di Jalan Raya Jakarta Cianjur ya empatnya saya berada di Kecamatan Tanjung Sari ya sob ya tujuan saya adalah mau ke puncak dua sob tapi melalui jalur yang berbeda ya yaitu dari jalur Tanjung Sari kalau biasanya kebanyakan orang yang review ke puncak dua itu ya lewat itu lewat suka makmur ya jonggol dan lewat Cituruk juga lewat Sentul City saya juga pernah ya sob pernah ini bikin videonya ya tapi kali ini saya akan menggunakan jalur yang berbeda yaitu jalur dari Kecamatan Tanjung Sari tujuan saya adalah mengakomodir para sahabat semua yang dari daerah Purwakarta misalkan atau daerah dari daerah Cikalong yang mau ke puncak dua atau bahkan dari Bandung ya yang mau ke puncak dua sob memang bisa ya pakai jalur Mariwati yang dari Cikalong tapi siapa tahu aja pengen jalur sini oke sob di sini ya kita belok kanan kita belok kanan setelah pasar Tanjung Sari di sini ada persimpangan ini ke puncak dua jalannya cukup oke sob ya mulus asfalnya lumayan bagus tapi ini nih sob ada tanjakan-tanjakan kayak gini ini lumbayan tanyakan hati-hati ya panjang juga ini tanjakannya uh belok nanjak lagi kalau motor sih enggak papa ya sob enggak begitu gitu kalau mobilnya ngerinya mobil jalannya sob keren ini petahu sahadah ya mesjid agung miptaus miptaus sahadah kantor desa Sukarasa Oh ini baru tahu saya ya bahwa ini desa Sukarasa ya kalau Bogor itu identik dengan nama desanya itu dengan suka-suka ya eh suka rasa suka makmur suka mulia suka asih ya suka jaya suka sari banyak suka-sukanya sob keren sob pemandangannya ya ini ada penjualan kapling disini sob ya buat kita bikin rumah atau apa mungkin ini tanjakan lagi sob lumayan panjang ini ada warung enak banget disitu oke kita salib ya selamat menikmati selamat menikmati kampungnya bersih-bersih sob bersih banget ini perkampungannya tuh adem juga disini meskipun musim kemarau juga nggak terasa panas wih nih rambutan banyak ini kanan kiri saya rambutan bisa biar lagi berbunga ada rumah bagus disini sob rumah mewah bukan rumah bagus ya megah banget itu nah disini kita ada pertigaan nih sob itu yang ke kanan ya ke cariw ya balik lagi ke cariw atau ke puncak dua yang dari cariw udah maka akan keluar dari sini ini sob ya oke kita lurus tapi ini ada hutan-hutannya gini sob ya serem juga ini kalau malam wuhh gunung indah banget ya sob mh mh Hai ungu hai 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 itu rumputannya mengering sob ya kalau musim kemarau kali nah ini turunan sangat curam ini ya sob ya Oke harap berhati-hati disini karena ini selain curam panjang juga ini sob takut remblong ya itu di bawah itu gunung batu ya Kampung Gunung Batu nah disini ada ini nih tanah ini dijual Oh di sini dulu rame nih sob tapi sekarang sepi kayaknya kurang aku minat ya ada warung kopi disewakan kamar Aduh bisa sewa kamar nih hehehe buat apa ya siang-siang gini sewa kamar kecuali kemalaman ya sob ya masuk akal juga udah deh kita nggak usah bahas kamar ya Hai nanti di depan sini sob ada pertigaan ya itu yang ke kanan nanti itu keluar lagi di jengkel tapi sebelah timurnya ya yang ke jalur puncak dua jalur yang kedua ya sob ya Nah itu sob lewat sana tapi itu lumayan jauh sober belit-belit ya yang melewati pesantren modern itu ya ada tafid al-quran ini kita kesini nah kita ke puncak dua nah di depan sini juga ada pertigaan belok kanan ya sob Hai itu yang ke puncak dua melalui ciherang sama atau curug cigentia chipaminkis ya Nah itu melewati ini pila kayangan melewati curug cigherang melewati curug cigaminkis kalau saya mau ambil jalur yang ini ini jalur ke puncak dua juga tapi dia suka wangi ya sob ini enggak melewati curug cigherang dan pila kayangan Oke kita lanjut sob nih jalannya udah cor sob ya sini dulu masih ini masih hancur-hancur sini enggak tahu kesananya ya apa udah semua dicor apa baru di sini doang ini yang disebut dengan jalur puncak dua dia suka wangi ya sob ini udah sekolah SD di sini harap hati-hati cocah ini kayaknya masih baru ini corcoran nya ya ini tanjakan sob mantap ya jalur puncak dua dia suka wangi patokannya dari gunung batu lurus ya kita lihat apakah udah semua ini dicor sampai sana sampai pasar sayur ya yang di jalur puncak dua itu ada pertigaan tuh ada biasa jual sayur segar gitu ya sob apakah corcoran ini sampai sana atau tidak kita lihat saja banyak perkebunan kopi disini sob karena emang ini datarannya cocok ya untuk tanam kopi itu sob ini kayak ada tumpahan-tumpahan coran baru apa kesininya baru dicor juga gitu uh sob pemandangannya indah banget ini apalagi kalau nggak musim panas ini ya musim kemarau gini jadi terlihat hijau pemandangannya indah sob disini sob oke uh sob kita berhenti sejenak indah banget ternyata disana tuh udah bisa corcoran kesana jalan kemana itu ya rasanya pengen coba saya kesana tapi oke deh nanti suatu saat ini apa ya Aruna Hills Oh belum sawat belum ternyata ya baru sampai situ kesininya masih begini sob ya nah masih batu-batu pengerasan ternyata nyangkut motor saya sob coba apakah ini jalannya sampai kesana begini sampai ke simpangan sukawanginya kita lihat ya sob kalau misalkan semuanya begini sepanjangnya akhirnya sampai kesana berarti ini bukan rekomendasi terbaik ya ke puncak dua lewat jalur ini kalau seperti ini jalannya yang ini masih yang dulu ya sob dulu juga beberapa tahun lalu saya sering lewat sini ya begini aja jalannya sekarang juga masih begini berarti baru itu doang yang dicor tadi tapi ini udah ada ini nih sob udah ada buat gorong-gorong kayaknya ini mau dibangun juga kayaknya masih panjang sob nggak tahu kesanannya ya apakah begini semua atau enggak pemandangannya indah-indah sob disini apalagi kalau musim hujan ini ya jadi terasa sejuk gitu oh ini ada tumpahan-tumpahan coran apa ini lagi dicor ya kesini mungkin-mungkin ya oh iya ini udah ada ini nih sob udah ada penambahan agregat ya ini coba kita lihat iya biasanya kalau udah ada penambahan agregat batu seplit kayak gini ini udah ada perbaikan sob ya ada pengecoran mungkin oke kita salip nih mobil apakah kita bisa lewat sini oh iya lagi dicor nih sob ya iya sudah pengecoran baru ya kesini jadi mungkin dalam satu dua bulan atau tiga bulan ini udah bisa pul semua dipakai kayaknya tuh karunya ini menungguan mau duit kecil eh udah sampai sini nih Oh ini bahkan sini udah asfal nih sob ya Alhamdulillah sob ternyata ini udah asfal logikanya kalau kesini udah asfal berarti kesana lebih asfal lagi gitu ya oke kita lanjut sob ini apa nih disini ada kayak semacam tempat main gini sob nih tempat nongkrong nongkrong ya ada gajebo gajebo gitu coba kita lihat apakah ini asfalnya juga udah sampai sana saya dulu banget nih sama istri saya udah empat tahun yang lalu kali waktu motor ini masih baru pernah kesini sob aprak-aprakan nih tapi belum rame belum rame kayak sekarang ini masih batu kali disini sob saya kan hobinya gitu aprak-aprakan ya meskipun nggak jelas juga tapi kadang seneng gitu kita tahu ke tempat-tempat yang orang juga belum tahu gitu hanya orang situ aja yang baru tahu gitu ini ada warung sob ya apa saya berhenti dulu ya disini apa gimana ini nah wuhh indah banget sob pemandangannya biasanya Kang Karuhun turunan jonggol nih disini suka bikin konten ya biasanya itu puncak 2 sob ya di atas wah jalannya enak sob ternyata kesini berarti kalau udah nyambung coran tadi tuh itu itu berarti kesini udah full bagus semua ya sini bagus lagi jalannya kawanya udah sejuk sob ya karena kita udah masuk area puncak 2 nih udah nggak panas lagi kayak di bawah tadi apakah bensin saya masih ada masih sob uh tanya apanya sob sama saja ini dengan ke apa jalur yang itu ya yang lewat curji herang tanjakan ya nih Oh ini kesini itu kemana itu ya ada perkampungan juga disitu selesai ini tanjakan lagi sob uh panjang banget ini ini ada kayak semacam gila-gila gitu sob disini tapi ngeri longsor juga sih kalau keadaan seperti ini ini tanahnya ini tinggi banget sob Mushollah al-maliki Oh ya ini gila kayaknya atau risor mungkin aduh tanjakan sob lumayan panjang ini kalau kendaraan ini apa namanya yang udah enggak udah bagus lagi kayaknya repotan kesini sob daripada ke lewat curup si herang ya udah bagus lagi ada sawah di sini nah sawah berarti akhirnya masih tetap ada ya sob aduh udah sejuk sob disini mah udah terasa sejuk karena ini udah di dataran tinggi kita itu sob itu puncak dua ya senang uh kenapa disemprot ya bisa kuning total gitu tapi pemandangannya indah sob lewat sini sama saja ya lewat Cipanas lewat curup si herang lewat sini juga indah-indah pemandangannya sob huh mantap ini ini banyak kebun sayuran lagi nih udah mulai nih sayuran apa ya kacang ya ini ada pohon cengkeh sob ya huh keren banget cengkeh itu mahal sob ya kalau di kampung saya cengkeh itu sekitar 150 ribu per kilo kering ya bunganya keren keren-keren cengkehnya subur-subur juga karena emang cengkeh itu sob cocoknya di ketinggian ya yang punya hawa sejuk minimal itu cengkeh itu akan bagus subur di ketinggian sekitar 700 mdpl ya gitu makanya ini cocok banget disini subur-subur nah sob kita udah ada pertigaan nih ini yang ke kiri ke sukawangi sob ya kita belok kanan karena kita akan ke puncak dua gitu itulah kenapa saya bilang ini dia sukawangi karena ini terkenal ya di sini adalah jalur sukawangi tapi saya nanti mau coba tuh ke sukawangi dimana tuh mentoknya ya sekitar 180 mdp Oh Kampung Catang Malang nah itu dia ada petunjuk soal bahwa itu tuh ini tuh Kampung Catang Malang kita salib ya tapi ini motor saya kok kayak ini ada apa bila-bila di sini coba ada risot ya enggak tahu pilih apa risot gitu bedanya apa saya juga kurang paham ya kalau pilih mungkin bedanya cuman 12 unit saja ya kayak semacam rumah pribadi gitu tapi kalau risot itu skala besar yang banyak gitu kayak misalkan 20 unit dan disewakan gitu ya sob komersial kalau pilih kebanyakan juga pribadi ya gitu ini kebun kopi lagi sabi kiri di kanan kita nih ini motor saya udah enggak kuku ini sob ya nah sob itu pemandangan di bawah indah banget nah kita sebentar lagi sob sampai di persimpangan yang mau ke dari Puncak 2 ke arah Curug Cihera nah itu ada tanah merah tuh sedang dibangun katanya saya lihat di YouTube para sahabat kita ya yang udah review jalan ini sekarang sedang ada pengecoraan Oke sob sekarang kita sampai ke pertigaan Sukawangi dan ke Puncak 2 ini sedang diadakan pengecoraan pengecoraan nih sob dan itu ke kiri tadi ya itu ke Puncak 2 ya ini ke kanan yang ke Curug Ciherang Curug Ci Gentis eh Curug Ci Pamengkis dan Pila Kayangan ya sob nah ini di dulu di sini sob ini pasar ini pasar apa namanya sayur ya tapi karena mungkin diperlebar ini jalan jadi di ini lagi di apa namanya di di relokasi dulu kayaknya nih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih